Nah sekarang kita masuk pada halaman 150 ya Aktivitas sesudah membaca teks yang diatas Yaitu teksnya berjudul letter to God Surat untuk Tuhan Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian diskusikan ya Petunjuknya Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut secara seksama Tuliskan pendapat dan reaksi kamu terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut Jadi tulis jawabannya ya Selama berdiskusi dengan guru dan teman-teman sekelas Tawarkan reaksi dan pemahaman kamu pribadi ya Personal ya Menurut pendapat kamu gimana terhadap teks tersebut Nah ini dia yang harus pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian diskusikan dalam kelas Yang pertama Menurut kamu apakah penting memiliki keyakinan Kenapa berikan alasan untuk menjawab jawaban kamu itu Nah menurut saya ya Sangat penting kita harus mempunyai keyakinan Terutama keyakinan akan Tuhan Keyakinan terhadap agama karena itu merupakan petunjuk dalam menjalani hidup kita ini Oleh karena itu kalian harus mempelajari agama kalian itu secara benar Buka kitab sucinya masing-masing dan pelajari Karena disana petunjuk kita menjalani hidup Nah ini itu alasannya ya Karena dengan memiliki keyakinan Dalam keyakinan kita mempunyai petunjuk Kita punya tujuan Tujuan hidup Seperti kamu yakin Atau kamu yakin menjadi guru misalnya Tentu seluruh tindakan kamu akan kamu lakukan Untuk mencapai keyakinan kamu itu supaya terwujud Nah itulah alasannya Kenapa keyakinan itu penting Ya nomor dua Menurut kamu apakah dibenarkan Bagi pihak ispirancu untuk Menganggap karyawan kantor posisi Pos ofis itu Kantor pos itu sebagai sekumpulan pencuri Diskusikan Kalau menurut saya Si tindakan sirancu ini tidak dibenarkan Ya Karena dia menuduh tanpa alasan dan bukti yang jelas Berprasangka tidak boleh Itu sebenarnya Kalian lihatlah di dalam Teks tersebut Bukankah Orang pegawai kantor pos itu yang membantu sirancu Untuk mengumpulkan uang hingga 100 peso Tetapi yang terkumpul cuman kesanggupan mereka cuman 70 Nah Dituduh menjadi pencuri oleh sirancu itu Gimana perasaannya Ya Nah nomor tiga Menurut kamu sirancu melakukan hal yang benar Dengan meminta tolong kepada Tuhan Diskusikan Ya Tindakan sirancu untuk meminta tolong ke Tuhan adalah tindakan yang benar Kita sebagai umat yang beragama diajarkan untuk selalu meminta tolong kepada Tuhan melalui ibadah dan berdoa Ya Itu sudah benar itu Ya Tindakan sirancu itu Nomor empat Ketika Seseorang melalui masa-masa sulit Mereka menjadi Menjadikan masa-masa sulit tersebut Menjadi alat untuk menjadi kuat Dan lebih berpengalaman Menurut kamu apakah itu cara Tuhan untuk memperkuat manusia untuk memenuhi tujuan hidup di dunia Diskusikan dan beri alasan untuk mendukung jawaban kamu Ya Semua orang memiliki masa-masa sulit Dan juga punya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan Memang itulah salah satu cara Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada kita Agar kita bisa belajar dari kesulitan-kesulitan tersebut dan kesalahan-kesalahan Yang telah kita alami, kita perbuat Sehingga kita bisa menemukan dan lebih kuat dalam menghadapi hidup kita ini Nomor lima Bagaimana menurut kamu sirancu? Apakah kamu simpati dengan dia dan keluarganya? Diskusikan Nah menurut saya Si Rancu itu orangnya baik sebenarnya Tapi dia orang beriman Cuma sayangnya dia itu suka untuk menuduh berprasangka Awal-awal ya simpati Kepala lagi kepada keluarganya Karena dengan ketidakadaan dia seperti saat sekarang ini Musibah datang Nah tentu kita bersimpati ya Tetapi di akhir-akhir tidak Apakah kamu mengantisipasi bahwa cerita tersebut akan berakhir seperti itu? Apakah kamu berpikir tentang endingnya? Tentang akhir cerita tersebut? Jujur saya tidak mengantisipasi cerita ini akan berakhir seperti itu ya Saya menurut saya ceritanya setelah datang surat itu dibantu oleh Tuhan dalam tanda petik ya Di sini melalui karyawan pos ofis ya Kantor pos Akhirnya si Rancu ini akan bersyukur dan menerima dengan hati yang lapang Tetapi ternyata tidak Karena dia menganggap orang kantor pos itu adalah orang-orang yang maling Padahal karyawan kantor pos itulah yang membantu si Rancu Ya itu dia Terus terang Kaget saya membaca cerita seperti ini Nomor tujuh Kita selalu berdoa ke Tuhan meminta pertolongannya Jelaskan waktu ketika kamu meminta ke Tuhan untuk sesuatu Tetapi Tuhan tersebut menjawab doa kamu itu dengan cara yang tidak kamu sangka-sangka Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu bahagia yang Tuhan datangkan kepada kamu itu? Ya maksudnya apakah kamu bahagia dengan jawaban Tuhan terhadap doa kamu itu? Ya bagaimanapun juga Ya kadang-kadang kita Yang kita inginkan kadang-kadang itu tidak yang terbaik ya Misalnya kita ingin menjadi direktur atau apa semacamnya Atau mungkin kita ingin menginginkan dibelikan kendaraan bermotor misalnya Tetapi dengan segala cara Waktu itu tuh kita meminta kendaraan bermotor Sudah berdoa Sudah berkelakuan baik kepada orang tua Sudah merayu-rayu orang tua Doanya lancar Teratur ya Ibadahnya lancar dan segala macam Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Bahkan orang tua pun sudah setuju Mau mengumpulkan uang Mau beli Tetapi ada-ada saja halangan Nah itu Kita harus bersyukur Terkadang Apa yang kita inginkan itu Tidak yang terbaik buat kita Kadang-kadang bisa jadi Dengan memiliki kendaraan bermotor seperti itu Ini akan menjadikan kita menjadi kecelakaan misalnya Atau hal-hal buruk akan terjadi Terkadang Cara Tuhan menjawab doa kita secara tidak terduga Kita harus bersyukur Nomor delapan Jika kamu memiliki sempatan untuk menulis ulang cerita tersebut Bagaimana cerita tersebut akan berakhir Tulislah sebuah Akhir yang baru terhadap cerita itu Ya seperti yang katakan tadi Si Rancu itu bersyukur Dia menulis surat kembali Kepada Tuhan Berterima kasih kepada Tuhan Bahwa Walaupun masih kurang Tapi dia tetap bersyukur Berterima kasih kepada Tuhan Mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik Agar 30 peso yang kurang tadi itu Bisa ditambahkan oleh Tuhan Ya mudah-mudahan seperti itu Itu keinginan saya seperti itu Tapi mungkin kalian punya pendapat yang lain Jawaban yang lain dari ke delapan pertanyaan ini Itu silahkan ya Silahkan kalian buat sendiri-sendiri Bagaimana pendapatnya sendiri Terserah Ini tidak ada Benar salahnya Kita berdiskusi di dalam kelas Ya Nah Lanjut Ke halaman 151 Ini Kalian disuruh menulis Sebuah jurnal pribadi Pertanyaannya Oh bukan Petunjuknya Pilihlah salah satu Dari topik-topik Yang Untuk merefleksikan Dan tulis dalam diari Yang pertama Apa yang akan kamu lakukan Jika Kamu berada Di posisi sebagai kepala Kantor pos Yang berniat membantu si Rancu Yang berniat untuk Mengumpulkan uang Dan ternyata Surat Keduanya itu Kena tuduh Oleh si Rancu itu Bahwa Kamu itu pencuri Nah Bagaimana Apa yang akan kamu lakukan Yang kedua Jika kamu adalah Kepala kantor pos Apa Kira-kira Reaksi kamu itu Setelah membaca Surat yang kedua Ya Nah Jawabannya Silahkan kalian buat sendiri Ya Maksudnya Nomor satu ini Gimana ya Oh Mungkin waktu Si Rancu Menulis surat yang pertama Apa yang akan kamu lakukan Jika kamu Di posisi Kepala kantor pos Apakah Kamu akan membuka Surat untuk Tuhan Itu atau tidak Mungkin itu Pertanyaannya ya Nah Atau bagaimana pendapat kamu Ya Tentang Surat Pertama itu Apakah Kamu akan Dibuka Atau tidak Karena Menurut Etika Kantor pos Atau aturan Aturan yang ada di kantor pos Haram Ya Tidak boleh Membuka surat Seseorang Walaupun terbuka Harus diperbaiki Dilem kembali Itu Etikanya Sebagai Pegawai kantor pos Nah ini Nah ini Sebagai Kepala kantor pos Ini Jelas Untuk Apa reaksi kamu Setelah membaca Surat yang kedua Nah Ini Silahkan kalian Buat Pendapat kalian sendiri ya Tidak boleh Pendapat-pendapat Orang lain Atau Tanya-tanya Kepada yang lain Setelah selesai Baru diskusikan Oke Terima kasih Atas Atensinya Mudah-mudahan Terjemahan ini Bermanfaat Bagi kalian Jangan lupa Subscribe dan like Videonya Sampaikan kepada guru Dan teman Video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa